Kelelawar hijau jelit tiga. Setelah berhasil melukai musuhnya, si manusia tembaga itu pun tidak menggubris lawannya lagi. Ia segera kembali ke belakang batu di mana kedua orang manusia tembaga yang lain menggeletak tapi ia pun segera dibikin tertegun oleh kenyataan yang dihadapinya, sambil bersuit nyaring tubuhnya segera berkelebat meninggalkan tempat ini. Mengetabui bahwa mangsanya telah hilang, ketua dari perkumpulan bulu hijau itu pun patah semangat. Ia segera kumpulkan seluruh anak buahnya dan mengundurkan diri dari situ. Dalam pada itu Leng Kong Pak telah melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian itu, tapi bayangan tubuh kedua orang manusia tembaga itu masih juga tak ditemukan. Ia jadi sedih dan murung. Di samping itu ia pun merasa amat benci terhadap diri ketua dari perkumpulan bulu hijau, seandainya pada malam itu ia tidak munculkan diri di tempat itu sambil menyaruh manusia tembaga itu untuk diajak bekerja sama menumpas perkumpulan Liok Maopang. Terdengar sin si boh atau si catatan mati dan hidup sedang mengerut tuh. Huuh, aku lihat pada saat ini semua orang sedang mengincar senjata payung sengkala yang maha sakti dan maha berharga itu, jelas siapa yang berhasil memiliki payung tersebut dialah yang bakal merajai kolong langit tanpa tandingan. Ah 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 ah, belum tentu benar bantah heksimuangwe atau si hartawan berhati hitam cepat. Seandainya kita berdua yang mendapatkan senjata mustika itu, belum tentu kita berdua berhasil menjagoi dunia kangow tanpa tandingan. Sudahlah, kau tak usah menyangkutkan kita berdua dalam persoalan ini, teriak catatan mati hidup. Lam Kong Pak yang berada di samping mereka segera melerai sambil ujarnya. Kalian jangan ribut melulu karena persoalan yang sama sekali tak berguna. Ayoh kita pisahkan diri jadi dua kelompok untuk melakukan pencarian di sekeliling tempat ini. Aku pikir kedua orang manusia tembaga itu pasti bukan terjatuh ke tengah kawanan perkumpulan Liok Maopang. Seandainya terjatuh ke tengah orang lain pun kemungkinan besar belum pergi terlalu jauh. Mungkinkah kedua orang manusia tembaga itu melarikan diri sendiri? Tanya Elo Oliang Jin mengemukakan pendapatnya. Tidak mungkin bukankah Liok Maopang tadi sudah berkata bahwa ia telah menggunakan ilmu sihir Tong Binto Ahoatnya untuk merobohkan mereka itu tak bakal salah lagi. Asal orang terkena ilmu sihir Tong Binto Ahoat berarti keadaannya tidak jauh berbeda dengan orang mati, kecuali ia yang turun tangan membebaskan sendiri di kolong langit tiada seorang pun yang sanggup menolong mereka. Tempo dulu bukankah Liok Maopang pernah menyerahkan secari kertas kepada si perempuan naga pengasingan? Seru Elo Oliang Jin aku lihat di atas kertas itu bertuliskan ilmu pemunah pengaruh sihir Tong Binto Ahoat. HMM masa ada urusan yang begitu gampang dan menguntungkan apa yang ditulis di atas kertas itu adalah ilmu pemunah pengaruh sihir Tong Binto Ahoat yang palsu kau anggap ketua dari perkumpulan Liok Maopang. Yang gampang tertipu lagi pula pada waktu itu si perempuan naga pengasingan pun telah menggunakan orang mati sungguhan untuk menipu dirinya. Berbicara sampai di situ, Leng Kong Pak pun segera membawa Elo Oliang Jin berangkat menuju ke arah timur. Sedangkan Heian Xiangqio berangkat e-arah barat untuk melakukan pencarian. Setelah bekerja keras sejang sepanjang malaman suntuk akhirnya sampailah kedua orang itu di tengah sebuah celah bukit, tampak sebuah bangunan rumah gubuk kecil berdiri di situ, cahaya lampu yang redup memancar keluar dari balik jendela menyiarkan bayangan manusia yang berlalu lalang. Elo Otoa, Leng Kong Pak segera berbisik, aku masih ingat, belum lama berselang bukankah kita pun pernah lewat di tempat ini aku masih ingat bahwa rumah gubuk itu tiada penghuninya. Siowya, aku sudah tidak ingat lagi, sahut Elo Oliang Jin asal perutku mulai terasa iapa maka segala persoalan apapun aku jadi lupa sama sekali. Leng Kong Pak segera tertawa dingin. Elo Otoa, seorang manusia bukan hidup di kolong langit karena makan, kecuali makan masih ada tujuan yang lebih besar. Tapi kalau perutku iapar tenagaku jadi lemas, apalagi sekarang, aduh, coba kau dengar kluk, 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 bunyi terus tiada hentinya, penggorokan seperti muncul sebuah tangan kecil yang menggapai-gapai. Leng Kong Pak, mendadak pintu depan rumah gubuk itu terbentang lebar dan muncul seorang gadis muda. Leng Kong Pak yang berhasil menyaksilkan raut wajah orang itu, hatinya jadi berdetak keras, kiranya darah itu bukan lain adalah siowhangda yang kepercayaan dari Liwa Wiyan. Sungguh aneh, si anak muda itu segera berpikir di dalam hatinya dua bersaudara si Liwa termasuk dalam urutan kedua di antara empat keluarga kaya, rumah mereka megah dan harta melimpah mengapa sekarang malah pindah ke rumah gubuk yang reyot dan jelek di tengah pegunungan yang sunyi ini. Halo tua, ayuh kita pergi saja akhirnya Leng Kong Pak berseru. Mendadak pintu rumah gubuk itu kembali terbuka dan muncul seorang gadis lain, kali ini si anak muda itu merasa semakin terperanjat, sebab ia kenal gadis ini sebagai Liwa Wiyan sendiri. Yang membuat ia terkejut bukan hadirnya gadis itu di situ, sebaliknya adalah terlihat karena perut Liwa Wiyan menggelembong besar seolah-olah seorang gadis yang sedang bunting lima bulan. Pada waktu itu meskipun Leng Kong Pak berdiri pada posisi yang bermusuhan dengan gadis itu, tetapi berhubungan ia pernah menyelamatkan jiwanya satu kali di dalam perkampungan Toa Elo Osancung lagi pula hubungan mereka cukup akrat. Maka pemuda kita segera tertawa dingin sambil bertanya di dalam hati. Perut sudah bunting segede itu, entah anak jadah dari siapa yang dikandungi itu? Sementara itu Liwa Wiyan, Xiao Hang telah menyapu sekejap keadaan di sekeliling sana kemudian masuk ke dalam ruangan dan tidak lama berjalan keluar lagi. Di bawah ketiak masing-masing orang mengepit seorang manusia tembaga, dengan gerakan yang cepat mereka segera berlalu dari situ. Ah 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 kiranya kedua orang inilah yang telah mencuri kedua orang manusia tembaga itu delkala kami sedang bertempur. Pikir Leng Kong Pak segera dengan hati terperanjat, entah apa maksud tujuan mereka mencuri manusia siat tembaga itu? Ayoh kejar ia segera berseru. Kedua orang itu segera melakukan pengejaran menguntit di belakang dua orang gadis tadi, baru saja keluar dari celah bukit mendadak dari hadapan mereka muncul seseorang yang segera menghadang jalan perginya, terdengar orang itu sambil tertawa terkekeh-kekeh berseru. He eh, he eh, he eh, susah payah ku cari ke sana kemari tanpa berhasil e-e-i, tahunya sekarang bertemu dengan begini gampang, ayoh serahkan mereka kepadaku. Menyaksikan jalan pergi mereka terhadang kedua orang gadis itu merasa amat terperanjat, kiranya orang yang sedang menghadang jalan pergi mereka bukan lain adalah Toa Pei Leongin atau si perempuan naga pengasingan Kou Hang Hang. Ciam Pui E apa maksudmu menghalangi jalan pergi kami? Li Wawian segera menegur. Serahkan manusia tembaga itu kepadaku jawab Kou Hang Hang ketus dan singkat. Oh oh jadi Ciam Pui E hendak mengandalkan ilmu silatmu yang tinggi untuk menganiaya dan mempermainkan Bo Am Pui E. HMM belum tentu segampang apa yang kau bayangkan. Budak sialan Kou Hang Hang segera memaki sambil tertawa dingin, Elo Onio sudah bersikap teramat sungkan terhadap kalian berdua lagi pula apa gunanya manusia tembaga itu bagi kalian? Li Wawian tak mau kalah, dia pun tertawa dingin. Lalu Ciam Pui E sendiri apa gunanya menghendaki manusia siat tembaga ini? Kou Hang Hang nampak melengak untuk beberapa saat lamanya kemudian dengan suara gusar bentaknya. Budak ingusan apakah benar-benar kau hendak memaksa aku untuk turun tangan sendiri? Bila mana Ciam Pui E sudah ambil keputusan untuk merampas manusia tembaga ini dengan andalkan ilmu silat, Bo Am Pui E pun tiada care lain kecuali melakukan perlawanan bagaimanapun juga kau harus memberikan alasan yang tepat kepada kami. Bagus tahukah kalian siapakah yang berada di balik pakaian tembaganya itu? Menurut dugaan Xiaoli mereka pastilah Hang Lui Hek si jagoan angin guntur lem Kong Liu serta Xiaoye Ausian Seng, si sastrawan yang suka berpelancongan Lu Yit Beng dua orang lo Ciam Pui. Begini saja kalian bukalah pakaian tembaga yang dikenakan oleh kedua orang manusia tembaga ini. Seandainya mereka bukanlah kedua orang itu maka Elo Osum pun tak sudi merebutnya dari tanganmu. Seandainya mereka adalah kedua orang Ciam Pui E itu, Ciam Pui E hendak merebutnya dengan kekerasan sindir Xiaohong. Kau Hang Hong jadi naik pitam, segera hardiknya, di tempat ini tiada hak bagimu untuk ikut berbicara tahu, budak sialan yang tak tahu diri. Xiaohong menyengir sinis. Menurut apa yang Bu Am Pui E ketahui, ujarnya lagi. Si jago angin guntur lem Kong Liu serta si sastrawan yang suka berpelancong Lu Yit Beng dua orang Ciam Pui E tiada hubungan apapun dengan dirimu, entah kau. Tanda petik. Budak rendah tutup mulut anjingmu yang kotor itu, tukasku hang-hang semakin gusar. Elo Osum hanya ingin menanyakan sepatah dua patah kata saja terhadap diri lem Kong Liu, bila kau budak sialan berani mengolok-olok Elo Osum lagi, nanti ku babat dirimu hingga modar. Titik. Sekalipun dibalik kain tembaga ini adalah kedua orang Ciam Pui E yang kau maksudkan merekap pun tak akan sanggup menjawab pertanyaanmu, lalu apa gunanya ujar Liu Awian pula. Aku punya care untuk membuat mereka bicara, cepat serahkan kepada Elo Osum agar ku periksa. Terpaksa Liu Awian meletakkan manusia tembaga itu ke atas tanah dan membiarkan ku hang-hang untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pada itu si perempuan naga pengasingan maupun lem Kong Pak yang bersembunyi di tempat kegelapan sama-sama merasa tegang dan hatinya bergolak keras, dalam waktu singkat mereka akan segera mengetahui siapakah sebetulnya manusia tembaga itu. Perlahan-lahan Liu Awian serta Xiao Hang melepaskan pakaian tembaga yang dikenakan oleh kedua orang itu, tapi dengan cepat mereka berseru kaget dan mundur satu langkah ke belakang sambil menutupi mulut sendiri. Ko Hang-hang segera mendekati manusia tembaga itu untuk diperiksa sendiri dengan seksama, tetapi dengan cepatnya ia temukan dua sosok mayat yang tak dikenal terbungkus di balik pakaian tembaga itu. Hatinya jadi gusar dianggapnya kedua orang gadis itu sengaja sedang mempermainkan dirinya. Perempuan rendah kau berani membohongi LONLO. Tanda tanya teriaknya setengah melengking. Siapa yang membohongi dirimu balas Liu Awian dengan nada gusar pula, kami berdua sudah setengah harian lamanya repot sendiri, siapa tabu akhirnya tertipu oleh perangkap orang. Dari tempat mana kalian berhasil merampas kedua orang manusia tembaga ini? Kami bukan merampas tapi berhasil menemukan di sekitar tempat ini, sebenarnya kami hendak mencari tempat yang tersembunyi untuk membuka pakaian tembaga mereka siapa tahu kah sudah keburu datang kemari. Ko Hang-hang mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia segera putar badan dan berlalu dari situ. Dengan termangu-mangu Liu Awian serta si Yao Hang memandang bayangan punggung si perempuan naga pengasingan lenyap dari pandangan, lama sekali dayang itu baru berkata, sungguh tak nyana setelah kita bekerja repot setengah barian lamanya, hasil yang diperolehnya hanya nihil, entah jenazah siapakah kedua orang ini? Sudah kau lihat belum? Tuh rambut mereka berwarna hijau, itu tandanya kalau mereka orang perkumpulan bulu hijau, bahkan kematian mereka pun belum lama berselang. Berbicara sampai di situ gadis si Liu itu merandek sejenak dan menghela nafas panjang, aaaai, sebenarnya. Aku mengira manusia tembaga itu adalah lemkong Liu Ciampue tapi sekarang apapun sudah runyam, lagi pula. Keadaanku pun sudah berubah jadi begini entah adik pak suka mengakui atau tidak. Bocah itu adalah hasil dari bibitnya sekalipun tak mau mengakui juga tak bisa sahut si Yao Hong. Lemkong pak yang mendengarkan pembicaraan itu jadi terperanjat hatinya jadi sakit seperti terpagut tular berbisa segera pikirnya, oh oh kiranya di alah yang telah. Titik. Tetapi bagaimana caranya aku terangkan persoalan ini kepadanya terdengar liuawian mengeluh. Kalau kau tidak berani menceritakan kepadanya biar akulah yang menemui lemkong pak bagaimanapun juga kalian sudah menjadi suami istri. Dan dia berbuat begitu pun karena ingin menyempurnakan dirinya. Aaaai, kesempatannya ini adalah gara-garamu yang bikin nurusan. Siapa suruh kau mencari akal yang begini memalukan titik aaaai aku pun tahu bagaimana tabiatnya, ia pasti akan memandang rendah diriku. Sekarang lemkong pak telah mengetahui duduknya perkara, tanpa sadar saking gemasnya setasang gigi jadi gemerutukannya ring, ia tahu kembali si Yao Hong yang telah mengeluarkan siasat busuk itu. Mungkin mereka berhasil mendengarkan pembicaraan antara Suha Hans yang dengan Pek Ligong maka sebelum urusan dimulai mereka telah bersembunyi dulu di bawah ranjang dan dengan menyaru sebagai koliap sekalian mengadakan hubungan cinta dengan dia. Sekarang dia pun membenci pula diri liuawian, dalam anggapannya walaupun tempo dulu kejadian semacam itu hampir saja terjadi tetapi gadis itu masih dapat dimaafkan karena si Yao Hong lah yang telah memasukkan obat perangsang tanpa sepengetahuan dirinya. Tetapi kali ini liuawian telah ikut berkomplot maka dari itu dosanya tak bisa dimaafkan lagi. Sebetulnya dia ingin unjukkan diri untuk memaki kedua orang gadis itu habis-habisan bahkan hendak menghajar pula si Yao Hong yang berbati licik dan banyak akal cabul. Tetapi setelah dipikir kembali akhirnya ia batalkan niatnya itu sebab ia tahu bila sampai bertemu maka dirinya bakal jadi repot karena itu lebih baik tidak bertemu sambil melihat apa yang bakal mereka katakan kepadanya bila berjumpa lagi nanti. Beberapa saat kemudian liuawian serta si Yao Hong telah berlalu dari situ, lemkong tak serta elool yang jen pun munculkan diri dari tempat persembunyian ketika mereka periksa kedua sosok mayat itu segera ditemuinya bahwa mayat itu memang mayat dari anggota perkumpulan Liok Maopang. Kejadian ini semakin mengherankan hati pemuda kita, segera pikirnya, kedua orang manusia tembaga itu sebetulnya adalah manusia hidup, bahkan mereka sudah terkena ilmu sihir Tong Binto Ahoat dari Liok Maopang. Tentu kenapa sekarang bisa berubah jadi anggota perkumpulan bulu hijau, aaa sudah pasti ada orang yang menukarnya. Tapi siapa yang menukar mereka anggota perkumpulan Liok Maopang, tidak mungkin sebab kalau ditinjau dari keadaan mayat itu sepantasnya kalau perbuatan ini dilakukan oleh musuh dari perkumpulan bulu hijau itu. Kapankah penggantian itu dilakukan? Liwawian mengatakan bahwa ia temukan kedua orang manusia. Tembaga itu di sekitar sana, hal ini membuktikan bahwa kedua orang manusia tembaga yang asli telah diculik orang ketika si manusia tembaga yang ketiga sedang bertempur melawan ketua dari perkumpulan Liok Maopang, di mana kemudian orang itu telah membinasakan dua orang anggota perkumpulan bulu hijau dan menggantikannya. Lam Kongpak merasa otaknya jadi tumpul dan kacau balau, terutama sekali setiap kali teringat akan pembicaraan antara Liwawian dengan Xiao Hong, hatinya terasa amat tidak gembira. Dasarnya ia adalah seorang kuncu, walaupun peristiwa ini terjadi atas dasar Xiao Hong yang bertindak sebagai sutradara tetapi Lam Kongpak tak bisa tidak tersangkut pula dalam hal itu sebab dia adalah pelaku utamanya. Dalam kekesalannya ia segera mendengus. Mendadak terdengar perut Elo Oliang Jin berbunyi gemerutukan yang sangat nyaring, suara itu bagaikan gulungan air bah yang membobol tanggul. Rupanya Elo Oliang Jin sudah salah paham, ia mengira si anak muda itu mendengus karena perutnya berbunyi keras buru-buru ujarnya. Soya, kau jangan marah sebetulnya perutku tidak akan secepat ini menjadi lapar kembali, tetapi berhubung kemarin hari aku hanya makan 90 biji bakpau, 7 mangkok mi kuah di mana makanan-makanan itu banyak yang tidak pakai minyak babi maka perutku jadi lapar jauh lebih cepat dari keadaan sebenarnya. Lam Kongpak ulapkan tangannya memberi tanda agar ia jangan ribut, terlihatlah dua sosok bayangan manusia meluncur datang dengan cepatnya dari arah depan. Tanpa terasa si anak muda itu mendengus dingin kiranya mereka berdua adalah sumaing serta Chiu Chien Chien dua orang, tampaknya hubungan mereka akrab dan mesra sekali sebab sepanjang perjalanan mereka selalu bergan dengan tangan. Kalau memang ia sudah terjerumus sejauh ini, kenapa aku mesti banyak mencampuri urusan orang guman si anak muda itu? Elo Otoa mari kita berangkat. Si Oya nona Chiu Toh mempunyai hubungan cinta dengan dirimu Apakah kau tega melihat gadis itu tertipu oleh manusia laknat seru Elo Oli yang jen dengan cepat? Lagi pula lagi pula. Lagi pula kenapa? Lagi pula kemungkinan besar disaku mereka membawa rangsum kering kan kita bisa nunut. Huhuh dasar kau memang gentong nasi, gerutu lam kongpak. Tetap pita urung hatinya tergerak juga oleh perkataan dari Elo Oli yang jen sebab Chiu Chien Chien adalah gadis pertama yang menaruh cinta kepadanya, kesan itu sudah terlalu mendalam tergurat dalam hatinya ia tidak rela membiarkan gadis itu dirusak dan direngut ke gadisannya oleh Sumain dengan cepat. Kedua orang itu mengintil dari belakang mereka, terdengarlah Sumain berkata, Adik Chien, kalau memang kau sudah bersedia untuk kawin dengan aku, mengapakah selalu tolak kehendakku untuk? Kenapa musti terburu-buru pokoknya kan? Cepat atau lambat tubuhku bakalku persembahkan kepadamu. Sahut Chiu Chien Chieo cepat. Hihihih titik hihih titik betul, cepat atau lambat. Toh sama saja apalagi sambil berkata ia segera mengeluarkan ilmu cengkeraman lioksan yang jauhnya untuk mencomot sepasang payudara dari gadis si ciu itu. Melihat tingkah lakunya itu ciu cien cien jadi naik pitam, segera makinya, kau, kau masih mempunyai martabat sebagai seorang manusia atau tidak? Titik. Sumaing tertawa seram. Hehehehe aku. Tahu dalam hati kecilmu hanya lemkongpak seorang yang mempunyai martabat tinggi, tapi sayang sekali orang lain sudah tidak maui dirimu lagi. Sekilas perasaan dendam dan benci berkelebat di atas wajah ciu cien ciaan, segera sambungnya. Karena itulah aku baru sudi menikah dengan dirimu. Lemkongpak yang mendengar pembicaraan tersebut, dalam hati segera menghela nafas panjang, pikirnya. Siapa yang berdekatan dengan gin cuda akan jadi merah, siapa yang berdekatan dengan tinta bakda akan jadi hitam, sungguh takku sangka ciu cien cien dia. Titik. Belum habis singatan tersebut berkelebat di dalam benaknya, terdengar Sumaing berseru tertahan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Sambil meloncat bangun ciu cien cien segera tertawa dingin dan memaki kalang kabut. Kau anggap aku bisa mencintai dirimu. HMM aku ingin hanya menggunakan dirimu saja untuk menjengkelkan hati lemkongpak titik heeh titik heeh, heeh, sungguh tak. Nyana kasih bajangan tengik sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Walaupun jalan darahnya tertotok namun Sumaing masih sanggup untuk berbicara, sepasang biji matanya segera berputar dan ujarnya. Adik cien, kau tidak dapat memahami perasaan hati siau heng. Sekalipun kulit tubuhmu sudah dibeset aku masih tetap akan mengenai tulang tenggorokanmu, maki ciu cien cien. Kau adalah bajinaan tengik yang paling cabul di kolong langit dewasa ini. Adik cien, aku hendak memberitahukan satu kabar kepadamu, setelah mendengar berita itu kau akan percaya. Bahkan di dalam kenyataan aku hanya merasa kasihan terhadap dirimu. HMM kau tak usah ngacobelo lagi, aku tak akan mempercayai segala perkataanmu lagi, seru gadis itu sambil tertawa dingin. Aku tahu bahwa kau masih ingat dan rindu selalu terhadap diri lemkongpak, tetapi sedari dulu ia telah melupakan dirimu sama sekali kau sudah tak dianggapnya sama sekali olehnya. Omong kosong, akulah yang sudah tak mau dirinya lagi, beberapa hari berselang dia masih. Adik cien, tahukah kau bahwa liau hawian sudah bunting beberapa bulan? Dia bunting apa sangkut pautnya dengan diriku tentu saja ada sangkut pautnya, ku beritahukan. Kepadamu jabang bayi yang ia kandung adalah anak lemkongpak. Sekujur tubuh ciu cien cien bergetar keras setelah mendengar perkataan itu, walaupun ia benci kepada lemkongpak karena pemuda itu membinasakan orang tuanya, tetapi ia percaya bahwa pembunuhan yang menimpa diri ibunya adalah suatu kecelakaan yang tak disengaja, maka dari itu walaupun di luaran ia bersikap keras dan ketus terhadap lemkongpak tetapi dalam hatinya sudah lemas dan lunak sebab cintanya terhadap diri si anak muda itu sudah terlalu dalam. Sekarang sesudah ia mendengar berita buruk itu hatinya segera terasa amat sakit bagaikan diiris iris, teriaknya. Omong kosong antara dia dengan liuawi yang tak pernah terikat tali perkawinan, mana mungkin jabang bayi yang dikandungi adalah anaknya dari mana kau bisa bual akan persoalan ini? Aku dengar dari mulut dayangnya si Yau Hang Oh Oh, adik Cien, aku takut merasa sedih bagi kemalangan yang menimpa dirimu cintamu terhadapnya begitu dalam bagaikan lautan sebaliknya dia, heeh, heeh. Saking gusar dan mendongkolnya sekujur badan Cui Cien Cien gemetar keras, lemkongpak yang menyaksikan kejadian itu jadi ikut bersedih hati, Sekarang ia baru tahu bahwa Cui Cien Cien benar-benar sangat mencintai dirinya. Terdengar sumaing menghela nafas dan berkata kembali. Dalam kenyataan setelah rot wajah si Yau Hang rusak macam begini, si Yau Hang sudah tak punya muka lagi untuk menjumpai orang, apalagi mendampingi adik Cien yang begini cantik jelita bagaikan bida dari hanya saja si Yau Hang sukar untuk memadamkan rasa cintaku terhadapmu Sekalipun kau sudah tak mencintai diriku lagi, selamanya, sepanjang aku masih bernepas, cintaku kepadamu tak akan padam. Rupanya hati Cui Cien Cien yang kukul lama-kelamaan lumar juga setelah mendengar rayuan maut serta pertanyaan isi hati dari pemuda si suma ini terdengar ia tertawa. A-A-A-I andai kata di kolong langit ini tiada seorang pemuda yang bernama Lem Kong Pak mungkin aku bisa mempertimbangkan kembali keputusanku untuk menerima kau dalam hatiku. Adik Cien, kalau memang begitu bukankah itu berarti bahwa harapan si Yau Hang sudah punah sama sekali lalu apa senang ia melanjutkan hidup di kolong langit dengan hati merana Oh, adik Cien ku sayangku mohon kepadamu hadiahkanlah sebuah pukulan ke atas tubuhku agar aku lebih cepat meninggalkan dunia yang penuh penderitaan ini. Apa gunanya kau mengambil keputusan pendek toh di kolong langit bukan aku seorang yang jadi perempuan. Mengarungi samudera yang terlihat hanya air, mendaki gunung busan yang terlihat hanya awan, sepanjang hidupku tak akan kuambil pikiran untuk mencari gadis kedua. Ciu Cien Cien jadi sangat terharu dibuatnya tanpa sadar ia tepuk bebas jalan darah Suma Ing yang tertotok. Merasakan jalan darahnya telah bebas, Suma Ing segera bangun duduk katanya, Cien Cien, aku akan pergi sebab selama aku berada di sisimu maka aku merasa malu dan rendah hati, aku titik aku. Belum habis ia berkata, laksana sambaran kilat yang membelah bumi mendadak ia lancarkan serangan dasyat yang seketika berhasil menotok beberapa buah jalan darah di tubuh Ciu Cien Cien. Gadis itu mengeluh dan segera roboh terjengkang ke atas tanah, dari balik sorot matanya yang jeli terlintas perasaan kaget dan ketakutan yang tak terkirakan. Terdengar Suma Ing tertawa seram, lalu mengejek, HMMM satu-satunya jalan bagi aku orang si Suma untuk membalas dendam atas sakit hati yang dilimpahkan lemkong pak kepadaku hanyalah menggunakan care ini. Sambil berkata tangannya bekerja cepat melepaskan pakaian yang dikenakan gadis Ciu Ciu itu. Melihat tingkah pola Suma Ing yang brutal dan cabul timbul napsu membunuh dalam benak lemkong pak, ia sudah mengambil keputusan untuk tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, sekali bergebrak jiwa orang itu akan dicabut. Tapi sebelum niatnya dijalankan, mendadak nampaklah sesosok bayangan manusia melayang turun di tengah kalangan. Orang itu bukan lain adalah Lak Giyok Soad Si Salju bulan 6 Tong Haui, sejak ibunya diculik oleh Kuntun Siu si kakek ombak menggulung untuk diperkosa, walaupun akhirnya berhasil diselamatkan oleh manusia tembaga namun ia sangat membenci setiap anggota dari perkumpulan Liok Ma Opang. Dalam pada itu tak kalah Suma Ing menyaksikan orang yang datang adalah Tong Haui, ia jadi tenang dan tidak terlalu memikirkannya di dalam hati malahan sambil tertawa dingin ejeknya. Tong Haui, cepat-cepatlah pergi mencari ibumu, kalau terlambat aku takut kalau kau bakal mendapatkan seorang adik baru. Suma Ing seru silak Giyok Soad Si Salju bulan 6 Tong Haui dengan ketus meskipun ilmu silat yang aku miliki cetek dan tidak sanggup menandingi kepandayan orang tapi selama napasku masih jalan maka aku tak akan melepaskan setiap anggota perkumpulan Liok Ma Opang yang kujumpai, termasuk juga dirimu. Ohoho, jadikah sudah kepingin modar jengek suma Ing sambil tertawa dingin. Bagus kalau begitu janganlahkah salahkan diriku kalau bertindak kelewatan kejam, lihat serangan titik. Rupanya Tong Haui sadar bahwa dalam hal ilmu silat dia masih belum tandingan lawannya, dengan sebat seng badan mundur 5-6 langkah ke belakang, kemudian sambil membentak keras dari ayunan tangannya, anggukan kepalanya, tekukan pinggangnya serta tendangan kakinya meluncur keluar 5-6 macam senjata rahasia yang secara cepat bagaikan sambaran kilat meluncur ke muka. Huhuh kepandayan kucing kaki tiga yang begini jelek pun akan kau pameran di hadapanku, jengek suma Ing tertawa dingin. Kalau digunakan untuk menghadapi orang lain mungkin masih mendingan kalau bagi aku suma Ing sih tidak jari. Tanda petik. Telapak tangannya segera menyapu keluar secara menyilang, senjata rahasia yang berhamburan di tengah udara itu seketika terpental kocar kacir kemana-mana tidak berhenti sampai di situ saja badannya malah merangsak maju lebih ke depan. Siapa tahu Tong Haui sudah bersiap sedia, tiba-tiba lapentangkan mulutnya dan menyembur ke depan, 5 biji bola merah yang besarnya bagaikan buah atau bagaikan sambaran kilat segera meluncur ke depan. Suma Ing sama sekali tidak pikirkan datang nefa ancaman itu di dalam hati, telapak kirinya segera diayun ke depan. Melancarkan serangan sebuah pukulan sementara tangan kanannya mencengkeram ke arah bahu orang si Tong itu. Tong Haui yang cerdik ia sama sekali tidak berkelit ataupun menghindar, ujung bajunya dikebaskan ke muka dan serentetan semburan cairan berwarna hitam dengan cepat menyemprot ke tubuh pemuda itu. Mimpi pun Suma Ing tak pernah menyangka kalau pihak musuhnya masih menyembunyikan permainan semacam ini, untuk berkelit sudah tak sempat lagi. Kru Uwi sekujir badan dan kepalanya segera tersemprot telak. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan kesuaiyan, dari atas wajah Suma Ing segera mengepul keluar segulung asap berwarna kuning bau busuk daging yang meleleh serta nanah yang amis dengan cepat tersiar di angkasa membuat siapapun yang mencium jadi muak rasanya. Sambil menutupi wajahnya Suma Ing kabur dari situ, jeritan-jeritan kesakitan yang mendirikan bulu Roma berkumandang terus membuat hati orang jadi seram dan ngeri. Melihat bayangan punggung lawannya yang menjauh, Pong Hoi tertawa dingin, ia pungut kembali senjata rahasia dan berkata, Semburan air keras Semmu Aik Chin Suye adalah merupakan senjata rahasia terganas dari perguruan Tong kami. Bajingan cabul itu sudah terlalu banyak melakukan kejahatan sudah sepantasnya kalau ia memperoleh ganjaran yang setimpal. Selesai berkata ia bebaskan jalan darah Chiu Chien Chien yang tertotok dan berkata kembali. Antara aku orang Shitong dengan ayahmu masih mempunyai sedikit ganjalan hati namun setelah ayahmu meninggal rasanya aku pun tak usah mempersoalkan kejadian itu lagi. Nah sekarang kau telah lolos dari mara bahaya, bila mau berlalu silahkan. Siawuli banyak mengucapkan terima kasih atas budi pertolongan Tong Tai Hiap yang telah menyelamatkan selembar jiwaku. Nona tak usah banyak adat, asal lain kali kau bisa bertindak lebih hati-hati lagi jika bertemu dengan bajingan cabul itu, rasanya itu sudah cukup. Habis berkata tanpa menanti jawaban lagi ia sudah segera berlalu. Menyaksikan urusan semua sudah beres, Lam Kong Pak serta L.O. Liang Jin pun selap hendak berlalu dari situ, mendadak. Terdengarlah suara gemeratuk yang amat nyaring berkumandang keluar dari balik perut L.O. Liang Jin yang sedang lapar. Chiu Chien Chien segera menoleh ke arah sana tegurnya dengan suara setengah membentak, siapa yang bersembunyi di balik batu? Aku sahut Lam Kong Pak sambil meloncat keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu mengetahui siapa yang muncul, hati Chiu Chien Chien jadi bergetar kerasia tak bisa merasakan bagaimanakah perasaannya pada waktu itu hanya tegurnya kembali dengan suara berat. Sudah berapa lama kau datang kemari kurang lebih setengah jam berselang. Jadi apa yang telah terjadi barusan telah kau lihat semua? Sedikit pun tidak salah. Chiu Chien 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 Ch Pertanyaan seperti itu. Lam Kong Pak jadi tertegun dalam keadaan tidak sabar sekerlapat-lapat. Ia memang pernah teringat bahwa ia sudah melakukan hubungan seks dengan seorang gadis, tetapi ia tak tahu siapakah gadis tersebut. Setelah mendengar pembicaraan antara Xiaohang dengan Liu Awian tadi ia baru tahu bahwa kesemuanya ini adalah hasil rencana dari Xiaohang. Menurut perkiraannya pada malam itu orang pertama yang berhubungan dengan dia adalah Xiaohang dan kedua adalah Liu Awian, tidak aneh kalau Chao Alian bertiga saling mencurigai rekannya. Menjumpai air muka si anak muda itu beberapa kali berubah Chiu Chian Chien merasakan hatinya amat sakit bagaikan disayat-sayat dengan pisau, segera bentaknya kembali, sungguhkah telah terjadi peristiwa itu? Kemungkinan besar benar, jawab Lam Kong Pak sejujurnya, sebab ia merasa tak pernah berbohong. Hanya saja. Tanda petik. Dengan penuh kebencian Chiu Chien Chien meludah ke atas tanah kemudian putar badan dan kabur dari situ. Memandang bayangan punggungnya yang menjauh dari pandangan, Lam Kong Pak menghela nafas panjang. A-a-a-i. Sulit amat hidup sebagai seorang manusia, aku jadi tak tahu apa yang mustiku lakukan. Tidak lama kemudian Heian Xiang Chiu tiba di situ di Ikuye Sun Hong Xiang, Peligong, Xiang Hang Tie serta beberapa orang gadis itu telah datang semua. Maka mereka pun segera berunding untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya setelah berunding beberapa waktu akhirnya diputuskan untuk melakukan penyelidikan kembali ke markas perkumpulan Liu Maopang, sebab kemungkinan besar pihak perkumpulan itulah yang telah mencuri lari kedua orang manusia tembaga itu dan menggantikan dengan anggota perkumpulannya. Keesokan harinya berangkatlah para jago itu menuju ke markas besar perkumpulan Liu Maopang, Lam Kong Pak, Sun Hong Xiang serta Elo Oliang Jun. Tiga orang mendapat tugas menyusup ke dalam sedang sisa Nia menunggu di tempat luaran. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna ketiga orang itu meloncat naik ke atas atap dengan meminjam rapatnya wuungan sebagai tempat persembunyian mereka tiba di dalam sebuah ruangan yang besar. Penjagaan di tempat itu rupanya amat kendor, baru saja ketiga orang itu melayang turun ke bawah, Sun Hong Xiang. Dengan gerakan yang amat cepat Tau-Tau sudah menotok jalan darah dari petit Lui Kong si malaikat guntur berlengan delapan. Sedangkan Lam Kong Pak pun telah berhasil merobohkan tiat Sao Ciu si sapu besi Kim Kiu. Ketiga orang itu segera menyembunyikan diri baik-baik dan melongo ke bawah tampaklah suasana dalam ruangan itu terang-benderang bermandikan cahaya lampu, Liu Maopang Cu duduk di sisi Kuntun Siu. Sedangkan para jago lainnya sama-sama berdiri di kedua belah sisi sikap mereka serius dan tenang. Terdengar Pang Cu dari perkumpulan Liu Maopang itu berseru dengan suara lantang, bersembahkan payung. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar wakil ketua Gohok Baksi Daging Lima Warna serta pelindung hukum HOO Hekco Ancu Si racun tebal mengiakan dan berjalan keluar dari barisan. Tidak lama kemudian dari belakang horden muncullah kedua orang itu sambil menggotong seorang manusia tembaga. Mereka segera berjalan ke hadapan kursi kebesaran berlapiskan emas yang diduduki Kuntun Siu dan meletakkannya di sana. Lam Kong Pak serta Sun Hon Siang yang menyaksikan akan hal itu segera merasakan hatinya bergetar keras. Mereka tak tahu siapakah si manusia tembaga itu mungkinkah Hang Lui Hek Si Jago An Angin Guntur Lam Kong Lau. Sekarang mereka berdua malahan tidak mengharapkan kalau si manusia tembaga itu adalah Hang Lui Hek Si Jago An Angin Guntur. Terlihatlah ketua dari perkumpulan Liok Ma Ok Pang segera berjalan meninggalkan kursi kebesarannya dan mendekati manusia tembaga itu, pakaiannya ditarik dari dalam saku dicabutnya keluar sebilah senjata payung sengkala yang panjangnya mencapai empat depa serta memancarkan cahaya kemerah merahan. Sekali lagi Lam Kong Pak berdua merasakan jantungnya berdebar keras hampir saja mereka berseru kaget, pikirnya hampir berbareng. Apakah si manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala itu sudah terjatuh pula ke tangan kawanan perkumpulan Liok Mo Ap Pang? Tanda petik. Dengan sepasang tangannya Pang Chu dan perkumpulan Liok Mo Ap Pang itu mengangsurkan senjata mustika tadi kehadapan kakek ombak menggulung, sikapnya sangat menghormat dan munduk-munduk. Kuntun Siu mengambil senjata tersebut lalu dibelai dengan penuh kasih sayang lagaknya bagaikan seorang ibu yang sedang membelai anaknya. Kawanan iblis lainnya pun sama-sama alihkan sinar matanya ke arah benda mustika bulim yang diidam-idamkan oleh setiap orang itu mati mereka hampir boleh dikata menatap tanpa berkedip. Lam Kong Pak segera berbisik kepada Sun Hons yang dengan ilmu menyampaikan suaranya. Ibu kalau dilihat dari senjata mustika itu sudah terjatuh ke tangan pihak Liok Mo Ap Pang, jelas si manusia tembaga itu pun sudah tertangkap oleh orang-orang perkumpulan bulu hijau kita harus berusaha untuk merebutnya kembali. Jangan terburu napsu, kita pertimbangkan dulu persoalan ini secara baik-baik, kau harus sadar bahwa seorang Kuntun Siu saja sudah tiada tandingannya di kolong langit, apalagi setelah payung sengkala terjatuh ke tangannya, bukankah keadaan orang itu bagaikan harimau yang tumbuh sayap? Asalkan kita tunjukkan diri maka untuk mundur kembali dari situ merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit. Seandainya si manusia tembaga yang memiliki senjata payung sengkala itu sudah tertawan oleh mereka, sudah pasti dua orang manusia tembaga lainnya pun berada di dalam perkumpulan ini, apakah tanpa bertempur kita harus mengundurkan diri dari sini? Aku tetap beranggapan bahwa urusan ini agak mencurigakan hati. Mungkinkah senjata payung sengkala itu adalah sebuah benda yang palsu? Kemuakinan besar memang palsu. Dalam pada itu Kuntun Siu si kakek ombak menggulung sambil mencekal payung sengkala itu telah bangkit berdiri, dibelainya senjata mustika itu dengan penuh kasih sayang lalu ujarnya. Oh oh, sungguh suatu payung yang indah suatu payung yang bagus sekali. Ilmu silat yang dimiliki suhu sudah tiada tandingannya di kolong langit, sambung liuk maopangcu, setelah memiliki payung sengkala tersebut kepandaianmu sudah tanpa tandingan lagi di kolong jagad dewasa ini. Tanda petik. Kedua orang itu saling berkata dan saling menimbrung seolah-olah dunia persilatan telah berada di bawah telapak kaki mereka, lagaknya sungguh jumawa dan tekabur. Mendadak terdengar si kakek ombak menggulung membentak dengan suara berat, Hei bocah keparat, apakah kau belum puas melihat senjata ini? Alangkah terperanjatnya hati lemkong pak berdua setelah mendengar teguran itu sadarlah mereka bahwa jejaknya sudah diketahui oleh gembong iblis tersebut dalam keadaan begini tidak unjukkan diri tak mungkin, maka terpaksa mereka melayang turun ke tengah halaman. Wakil ketua Gohoabak atau si daging lima warna dengan cepat maju menyongsong sambil siap turun tangan, tapi Liu Maopang sudah keburu mencegah. Kau tak akan mampu menghadapi mereka biarlah pun pangcu sendiri yang akan turun tangan sendiri. Habis berkata perlahan-lahan ia turuni anak tangga dan mendekati halaman tersebut, Ujarnya, seandainya kau sanggup menerima sepuluh buah serangan dan pun pangcu tanpa menunjukkan gejala kalah maka pun pangcu akan berbesar hati untuk melepaskan jalan hidup bagi kalian. Lemkong pak jadi tergerak hatinya mendengar perkataan itu ia jadi teringat kembali akan perkataan Liu Maopangcu yang menanyakan dirinya apakah suka dengan Gohoab. Apa sebabnya ia mencampuri urusan yang tiada sangkut paut dengan dirinya itu? Sedang tenaga Liu Maopang yang dimiliki dirinya pun tidak jauh berbeda dengan tenaga dalam yang ia miliki, kenapa ia memberi batas hanya sepuluh jurus saja apakah ia sengaja ada maksud melepaskan diriku untuk pergi? Tunggu sebentar mendadak terdengar si kakek ombak menggulung berseru. Mereka ibu dan anak merupakan bibit bencana terbesar bagi perkumpulan kita, kali ini tak bisa kita biarkan mereka untuk meloloskan diri lagi, peduli menang atau kalah mereka baru sekitar ringkus. Baik. Liu Maopangcu mengiakan, ia segera keluarkan tongkat penakluk iblisnya yang berwarna keemas-emasan itu, sedangkan Lemkongpak pun meloloskan senjata tanduk naganya siap menghadapi segala kemungkinan. Diam-diam Lemkongpak mengepos tenaganya, ia merasa setelah makan jin som kumis naga berusia sepuluh ribu tahun itu tenaga dalam yang dimilikinya jadi berlipat ganda, hanya sayang tenaga itu tak bisa melebur jadi satu dengan tenaga yang sudah berada dalam dirinya, andai kata bisa bersatu niscaya ia akan ampuh sekali. Yang dimaksudkan sebagai segulung tenaga lain yang ada di tubuhnya adalah tenaga hasil dari buah merah serta tenaga Goan Eng Chin Hiye, oleh sebab tak dapat bergabung jadi satu itulah membuat kedua gulung tenaga tadi saling berseliweran tanpa ujung jantungnya. Dan kini setelah Lemkongpak mengepos tenaganya, mendadak ia merasa bahwa kedua kelompok tenaga itu seolah-olah makin lama semakin mendekat untuk melebur jadi satu, maka dengan cepat pula ia kerahkan tenaganya lebih jauh. Tapi dengan cepat ia mendusin kembali, sadarlah pemuda itu bahwa menyalurkan tenaga dalam keadaan begini sangatlah berbahaya, terutama sekali berhadapan muka dengan musuh tangguh. Terpaksa ia urungkan maksudnya itu dan berseru dengan suara berat, hati-hatilah. Tanda petik. Begitu turun tangan jurus-jurus serangan yang digunakan adalah ilmu sakti dari payung sengkala, antara lain terdiri dari jurus Ciongkui Keisan atau Ciongkui Buka Payung, Hwee San Toatio atau Payung Api mengembang besar Bansan Tiautian atau Selaksa Payung. Menghadap ke langit serta Louisan Fuchiao atau Payung Guntur bersinar kilat, sekalipun empat jurus sampuh meluncur keluar, seketika itu juga seluruh halaman terkurung di tengah gulungan angin Puyuh yang menderu-deru. Ketua dari perkumpulan Liok Maopang ini tahu bahwa tenaga lewekang yang dimiliki lemkongpak di hari-hari belakang ini memperoleh kemajuan yang sangat pesatia segera mengerahkan delapan bagian tenaga murninya untuk menyambut datangnya ke empat buah serangan tersebut. Bla'am-bla'am bentura nyaring yang memekikan telinga berkumandang tiada hentinya memenuhi seluruh angkasa. Senjata tajam yang dipergunakan kedua orang itu sama-sama merupakan beodam mustika dari dunia persilatan, getara nyaring dan dengusan keras pun menggema tiada hentinya. Diam-diam lemkongpak salurkan hawa murninya dua bagian lebih besar, jurus-jurus serangan seperti San Kepet Hang atau Payung Sakti membelenggu delapan penjuru, It San Keng Tian atau Payung Tunggal mengejutkan angkasa serta San Hun Im Yang atau Payung Sakti memisahkan Im dan Yang pun dengan cepat meluncur keluar. Getaran demi getaran bentrokan demi bentrokan berkumandang terus-menerus di seluruh angkasa, membuat bangunan rumah di sekeliling tempat itu bergetar dasyat, atap beterbangan debu pasir melayang-layang. Sereoet tiba-tiba terdengar suara desiran tajam menyambar lewat, kedua orang itu sama-sama meloncat mundur sejauh lima langkah ke belakang. Tampaklah pakaian yang dikenakan liok maopangcu tahu-tahu sudah tersambar robek sepanjang satu dipa lebih, kutungan kain tersebut berkibar tertiup angin. Penagal wekang yang dimiliki lemkongpak akhirnya berhasil melampaui kelihayan dari liok maopangcu, kesempurnaan hawa murninya menang setengah tingkat dari musuh besarnya itu, Sun Hon Siang Yang mengetahui akan hal ini segera mengucurkan air matanya saking gembira dan terharunya. Sambil membawa payung sengkala tersebut, perlahan-lahan si kakek ombak menggulung masuk ke tengah kalangan ujarnya kepada seng ketua dari perkumpulan liok maopang itu. Kau boleh segera mengundurkan diri dari sini. Dengan mulut membungkam liok emelo pangcu mengundurkan diri dari tengah kalangan terdengarlah kakek ombak menggulung berseru dengan sesumbar. Di dalam tiga jurus serangan yang akan loobu lancarkan sebentar lagi nanti andai kata senjatamu bisa tak kau gunakan, maka loohu akan menuruti ucapan dari pangcu tadi dan melepaskan kalian keluar dari sini dalam keadaan hidup. Lemkongpak tidak menggubris ucapan lawannya, dengan pandangan tak berkedip ia awasi payung sengkala tersebut, dahulu ia pernah menggunakannya satu kali, hanya saja waktu itu tidak terlalu ia perhatikan. Ia mengerti bahwa harapannya pada malam ini untuk meninggalkan tempat itu dalam keadaan selamat tidaklah. Terlalu besar karena itu ia tak mau menggubris ucapan orang. Seseorang apabila sudah berada dalam keadaan seperti ini, maka dengan hati yang jelas ia dapat menghadapi kenyataan yang berada di depan mata. Ia merasa bahwa tenaga luokang yang dimilikinya amat dasyat sekali bahkan dirasakannya dalam serangan terakhir yang dipergunakan untuk menghadapi ketua dari perkumpulan bulu hijau tadi, agaknya ia tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Kalau memang begitu maaf kalau aku harus mulai dulu terdengar si anak muda itu berseru. Dengan senjata tanduk menggantikan payung, ia segera kerahkan hawa murninya ke dalam senjata tersebut. Terlihatlah cahaya kemerah-merahan memancar keluar dari ujung senjata tanduk naga itu, begitu dasyat keadaannya sehingga nampaknya jauh lebih mengejutkan daripada pancaran cahaya merah yang dipantulkan oleh senjata payung sengkala di tangan si kakek ombak menggulung. Agaknya siarak muda ini sudah bersiap sedia melancarkan serangan dengan jurus kelima dari ilmu payung sengkala. Dari ujung senjata tanduk naga meluncur keluar seberkas desiran tajam yang menggidikan hati, angin puyuh menderu-deru bahkan disertai suara suitan yang membetot hati. Yang aneh ternyata si kakek ombak menggulung tidak menyambut datangnya serangan itu dengan senjata payung sengkalanya, malahan dengan telapak satu serangan dipunahkan dengan satu serangan. Penagal wekang yang dimiliki lemkong pak benar-benar telah mencapai pada puncaknya laksana gulungan ombak di sungai tiang keng desiran tajam meluncur ke depan tiada hentinya. Lama-kelamaan si kakek ombak menggulung merasakan juga akan kelihayan lawannya, hawa murni segera disalurkan ke dalam senjata payung sengkala itu dan segera dibabatkan ke arah bawah. Lemkong pak mementak keras, ilmu coaneng cengkiai atau hawa murni bayi sakti yang dimilikinya segera mengunjukkan kedasyatannya, dari atas ubun-ubun meluncur keluar sekilas cahaya putih dan langsung menyumbut datangnya serangan payung itu. Bersamaan waktunya pula senjata tanduk naga diiringi dengan angin tajam menyapu ke arah pergelangan tangan lawannya. Dengan sebat si kakek ombak menggulung berkelit satu langkah ke samping, ia tidak menyambut datangnya kilatan cahaya putih itu dengan senjatanya, malahan dengan pandas terkejut bercampur kaget ia tatap wajah lawannya tanpa berkedip. Jelas ia merasa jari dan takut terhadap munculnya kilatan cahaya putih dari atas ubun-ubun lemkong pak itu hingga tak berani menyambutnya dengan kekerasan. Sun Han Siang yang berada di sisi kalangan jadi sedemikian tegangnya sampai telapak tangannya jadi basah oleh air keringat, perasaan itu dengan jelas tertera di atas wajahnya. Hati lemkong pak jadi tergetar, seandainya payung sengkala yang berada di tangan lawan benar-benar adalah sebuah senjata mustika buling, kenapa ia tak berani menyambut? Datangnya serangan tanduk naga dengan payung tersebut? Kepercayaannya pada diri sendiri ketika itu semakin berlipat ganda, kembali dia melancarkan serangan dengan jurus ketujuh dari ilmu payung sengkala, di samping itu hawa murni yang dimilikinya pun disalurkan ke dalam senjata tanduk naga. Dalam waktu singkat suasana di sekeliling tempat itu jadi gelap gulita, seluruh halaman tercekam dalam deruan angin puyuh yang maha dasyat. Rupanya dalam hatinya lemkong pak sudah mempunyai perhitungan yang masak ia mengincar datangnya senjata payung lawan dan dengan cepat senjata tanduk naganya diayun ke muka menyongsong kedatangannya. Keraak, lempengan baja berhamburan di udara, tahu-tahu senjata payung sengkala yang berada dalam genggaman si kakek ombak menggulung itu telah patah jadi dua bagian. Bersamaan itu pula tubuh mereka berdua sama-sama tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Kejadian tersebut sama sekali berada di luar dugaan siapapun, mimpi pun mereka tak pernah menyangka kalau senjata mustika payung sengkala bisa tergetar pecah jadi dua bagian. Tentu saja hanya tiga orang yang mengetahui jelas apa sebetulnya yang telah terjadi, mereka yaitu Sun Hon Siang, si kakek ombak menggulung serta liok maopangcu, sebab Sun Hon Sianglah pertama-tama yang menaruh curiga bahkan kemungkinan besar payung itu adalah sebuah payung palsu. Semua orang yang berada di sekitar halaman berdiri kaku bagaikan patung, mereka dibikin tertegun semua oleh kejadian yang sedang berlangsung di depan mata hingga tak seorang pun yang tahu apa yang mesti mereka lakukan. Payung itu adalah payung palsu, Pak J. Mari kita pergi saja seru Sun Siang kemudian dengan suara berat. Baru saja perkataan itu diucapkan keluar, si kakek ombak menggulung sambil tertawa seram telah menjengek, hehehe, hehehe titik hehehe kalian mau pergi kemana sambutlah kembali sebuah pukulanku. Tanda petik. Sepasang tangan disilangkan dan segera didorong ke muka sejajar dengan dada. Beraaak, Soan Hon Siang tanpa mengucapkan sepatah kata pun hampir pada saat yang bersamaan melontarkan pula satu serangan dasyat ke arah si kakek ombak menggulung. Elo Oliang Jan segera mengempit tubuh Lian Kong Pak siap loncat ke atas wuungan rumah untuk kabur dari situ, tapi si kakek ombak menggulung yang senjata payung sengkalanya dihajar patah sudah bangkit napsu. Membunuhnya, melihat orang mau berlalu ia segera enjotkan badannya menghadang jalan pergi musuhnya. Keparat citik ia berseru. Kalau kau sanggup menerima sebuah pukulanku lagi, aku segera akan memberi hidup bagaimu. San Hon Siang tertawa dingin. HMMM iblis tua, kau sungguh tak kau malu ucapan yang telah kau utarakan tadi masih terhitung atau tidak? Huuuh, kau anggap aku siorang tua adalah siapa ucapan yang telah ku utarakan tentu saja berlaku. Bukankah tadika sudah berkata, bila Lian Kong Pak sanggup melawan tiga jurus pukulanku tanpa menderita kalah, maka kami sekalian diperkenankan keluar dari tempat ini? HMMM dalam tiga jurus gebrakan tersebut, bukan saja Lian Kong Pak tidak kalah, malah si baliknya kau yang sudah kalah, kenapa kau malah halangi jalan pergi kami? Omong kosong kepandayan sakti yang kumiliki tiada tandingannya di kolong langit masa aku bisa di kalahkan oleh seorang bocah cilik yang masih lingusan. Payung ini adalah barang palsu, sudah tentu tak bisa menandingi ketajaman tanduk naga itu. HMMM, sekalipun begitu, sebagai seorang jago lihai yang sedang bertempur seharusnya kau lindungi senjatamu dengan tenaga dalam, teriak Sanhons yang sambil tertawa dingin. Senjata aku patah jadi beberapa bagian sekalipun benda itu palsu tapi menurut keadaan yang umumka sudah menderita kalah. Si kakek ombak menggulung jadi teramat gusar, segenap tenaga dihimpun dalam telapak kemudian menghajar tubuh perempuan itu. Tiba-tiba, blook dari atas atap rumah berkumandang datang suara bentakan keras, tua bangka ombak menggulung terimalah sebuah serangan payung putitik. Kakek ombak menggulung terperanjat, di tengah jalan ia tarik kembali lima bagian hawa murninya lalu berpaling ke belakang. Tampaklah seorang manusia tembaga berkelebat lewat dihadapannya. Dalam pada itu Sanhons yang setelah menyambut serangan dasyat itu ia segera menggapai ke arah Elo Oliang Jan dan laksana kilat kabur dari situ. Yang aneh ternyata si kakek ombak menggulung tidak melakukan pengejaran ia biarkan manusia tembaga itu kabur dari situ. Yang lebih aneh lagi walaupun manusia tembaga itu mengancam akan menyerang dengan senjata payung, tetapi ia sama sekali tidak mengeluarkan payung sengkala tersebut. Sekeluarnya dari markas besar perkumpulan Liok Maopang, mereka bertiga tidak menjumpai jejak peligong sekalian berada di situ, sementara luka dalam yang diderita lemkong pak amat parah, ia harus segera mendapat pengobatan. Dengan cepat ketiga orang itu melakukan perjalanan sejauh peluhan Li, akhirnya mereka temukan sebuah gua yang tersembunyi letaknya, Sanhons yang memberi sebutir pil buah kepada putranya lalu kerahkan pula hawa murninya untuk membantu si anak muda itu menyembuhkan luka dalamnya, sedang Elo Oliang Jan tetap berada di mulut gua melakukan perlindungan. Kurang lebih setengah jam kemudian penyembuhan itu telah selesai maka Sanhons yang pulantas berkata, Pak Jie, coba aturlah dulu pernafasanmu beberapa saat. Aku hendak pergi mencari peligong sekalian. Aku rasa seandainya mereka bukan menjumpai musuh yang amat tangguh tidak nanti meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Ibu aku sudah sembuh, jawab Lam Kong Pak. Mari kita pergi bersama-sama. Luka dalam yang engkau derita tak akan sembuh di dalam setengah jam yang amat singkat, sekarang luka itu hanya tertutup saja untuk sementara waktu, kau harus bersemedi dahulu untuk menyembuhkan betul-betul luka tadi. Pak Jie, dengarkanlah perkataan ibumu jaga badanmu baik-baik. Nah aku pergi dulu, setiba di mulut gua, kepada Elo Oliang Jen pesannya. Elo Oliang Jen. Pak Jie sedang bersemedi mengatur pernafasan, kau harus baik-baik melindungi dirinya. Majikan tak usah pesan lagi, aku pun sudah tahu tentang hal ini kau tak usah khawatir, sahut Elo Oliang Jen. Sepeninggalnya San Hong Siang, si anak muda itu pun pusatkan pikiran untuk bersemedi, sedang Elo Oliang Jen yang berada di mulut gua mengomel panjang lebar. Huuh, aku sungguh amat bodoh, kenapa sewaktu berada di markas besar perkumpulan Liok Maopang tadi cuma mencuri 120 lembar kue serabi, mana cukup kue sesedikit itu untuk menggajal perutku yang gede. Dia ambil keluar kue serabi itu, 15 lembar ditumpuk jadi satu lalu ditekuk jadi bentuk bulan sabit dan dimasukkan semua ke dalam mulutnya. Tidak sampai 35 suap 120 lembar kue serabi tadi sudah berpindah tempat semua disikat. Habis oleh Elo Oliang Jen dalam pada itu Lame Kong Pak pun telah menyelesaikan semedinya. Si anak muda itu segera meloncat bangun dan berseru. Elo O tua, aku ingin melakukan pencarian di sekitar tempat ini, kau tetaplah berada di sini menunggu ibuku, katakanlah kepada beliau bahwa di dalam satu jam aku pasti kembali ke sini. Aku mengerti saw ya seandainya di sekitar situ ada makanan yang enak tolong bawalah pulang untukku. HMM apakah 120 biji kue serabi tadi masih belum cukup untuk menggajal perutmu? Tanda petik. Oh oh saw ya ku yang baik, Renge Elo Oliang Jen dengan wajah yang patut dikasehani. Kau mesti tahu kue serabi tadi kecil dan tipis sekali, sekalipun ada 300 biji di sini pun belum tentu bisa mengenyangkan perutku, oh oh oh, selama beberapa hari ini perutku selalu merana menantikan datangnya bantuan. Tanda petik. Lam Kong Pak mendengus dingin, ia tidak guberis ocehan orang itu lagi dan segera keluar dari dalam gua, pikirnya. Ibu berangkat ke arah timur, biarlah aku pergi ke arah barat sekalian mencari jejak ketiga orang manusia tembaga itu mungkin saja di luar dugaan aku bisa bertemu dengan mereka. Setelah melakukan perjalanan sejauh 350 li dan melewati dua buah bukit masuklah dia di sebuah celah bukit. Tampak dibalik semak belukari yang lebat dua sosok bayangan manusia sedang bergebrak dan saling menyerang dengan gencarnya. Ketika ia lebih mendekati tempat kejadian itu segera dikenalinya dua orang yang sedang bertempur itu bukan. Lain adalah Lak Giyok Soatsi Salju Bulan ke-6 Tong Hoi serta Suma Ing sejak wajahnya tersemburaya keras Sam Hui Chin Suye milik Tong Hoi Tempo dulu, wajah Suma Ing yang sebetulnya sudah jelek dan menyeramkan itu kini kelihatan semakin mengerikan sekali, di ponjolan daging busuk sebesar buah delima penuh bergelantungan di atas kepala dan wajahnya, bibir mulut yang tipis sekarang jadi tebal dan membalik ke atas hingga sebaris giginya naik menonjol keluar. Dalam pada itu posisi Tong Hoi berada di bawah angin ia keteter hebat dan tak sanggup mempertahankan diri, tapi Suma Ing sendiri pun tak berani mendesak terlalu dekat sebab ia masih juri terhadap kelihayan senjata rahasianya. Tong Hoi terdengar Suma Ing berteriak keras. Bukannya aku orang si Suma mengibul atau omong sombong kah sudah bukan tandinganku lagi, seandainya kau mau menyanggupi sebuah syaratku maka untuk sementara waktu aku bisa melepaskan dirimu pergi dari sini dalam keadaan hidup. Rupanya Tong Hoi sendiri pun menyadari bahwa tenaga luakang yang dimiliki pihak lawan jauh lebih lihai daripada dirinya setelah pihak musuh menderita kerugian besar tempo dalu senjata rahasia yang dilancarkan saat ini sudah tak mampu untuk melukai dirinya lagi. Maka mendengar seruan tersebut ia segera bertanya, apa syaratmu itu coba katakanlah keluar. Asal kau serahkan air keras Sam Hui Cheng Sui itu kepadaku, maka aku akan melepaskan dirimu berlalu dari sini dalam keadaan selamat. Heeh, heeh, heee, apa gunanya benda itu bagimu jengek Tong Hoi sambil tertawa dingin. Kau harus tahu bahwa air keras beracun itu tiada tandingannya di kolong langit, aku sendiri pun tak berani menggunakan sekerus sembarangan apalagi serahkan kepada dirimu. HMM jangan bermimpi di siang hari bolong. Lalu mengapa kau hadapi diriku dengan menggunakan air racun itu bentak sumaing kembali Tong Hoi tertawa dingin. Heeh, 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 sekalipun air beracun itu tak boleh digunakan secara sembarangan tetapi lain halnya kalau orang yang dihadapi itu adalah seorang manusia yang kebejatan moralnya sudah tak tertolong lagi. Sumaing kau adalah seorang manusia laknat yang berhati kejam bagaikan binatang, manusia macam kau sudah tak tertolong lagi. Tanda petik Bangsat sebetulnya kau suka menyerahkan air itu kepadaku atau tidak hardi sumaing lagi. Kalau aku serahkan air racun ini kepadamu, maka aku pasti akan mencelakai orang di mana-mana, bukankah aku orar si Tong akan berubah jadi. Tanda petik Laksana kilat tubuh sumaing secara tiba-tiba mendesak maju ke depan dan mencengkeram urat nadi Tong Hoi. Si salju bulan ke-6 jadi terkesiap buru-buru ia meloncat mundur ke belakang bersama itu pula kepalanya mengangguk-angguk pinggangnya mengegol, tangannya menggapai kakinya menjejak. Berpuluh-puluh macam senjata rahasia beracun serentak meluncur ke depan menghajar tubuh manusia itu. Sejak tadi sumaing sudah melakukan persiapan, sepasang tangannya segera disilangkan di depan dada dan melancarkan satu pukulan dengan jurus ketiga dari ilmu sakti payung sengkala, angin puyuh meneru-deru menyapu seluruh jagad, bukan saja semua ancaman senjata rahasia itu mencelat tak berbekas bahkan tubuh Tong Hoi sendiri pun tergetar mundur sejauh lima langkah lebih dari tempat semula. Laksana kilat sumaing merangsak ke depan, dengan suatu gerakan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata ia sambar pinggang lawannya. Tong Hoi terkesiap dan berusaha keras untuk melindungi diri dari ancaman, sekali lagi badannya meloncat mundur ke belakang. Beet, tiba-tiba pakaiannya tersambar robe, dan tahu-tahu dalam genggaman sumaing telah bertambah dengan sebuah botol porselan kecil. Lam Kong Pak yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjatia tahu andai kata air keras beracun senhui cheng suya itu sampai terjatuh ke tangannya, maka jiwa manusia di dalam jagad akan terancam marah bahaya. Ia segera membentak keras dan meluncur ke tengah kalangan. Sementara itu sumaing sedang mempersiapkan satu serangan mematikan untuk menghabisi jiwa Tong Hoi, ketika segera mendadak ia jumpai kehadiran Lam Kong Pak di situ, ia jadi ketakutan dan segera urungkan niat tersebut, badannya buru-buru diputar dan kabur dari situ. Oh oh oh, kiranya Lam Kong Sao Hiap yang telah datang, seru Tong Hoi dengan tersipu-sipu. Seandainya Sao Hiap tidak muncul tepat pada waktunya mungkin aku orang si Tong sudah termakan oleh serangannya yang mematikan air keras beracun senhui cheng suya sudah. Dirampas olehnya ia pasti akan gunakan benda itu untuk meracuni dunia, aaaai, akulah yang membuat gelara-gara sehingga terjadinya peristiwa ini. Tanda petik. Tong Heng tak usah terlalu bersedih hati hibur Lam Kong Pak, meskipun air racun itu sangat lihai, tetapi asal kita hadapi seker hati-hati rasanya masih bisa dihindari cuma entah apa maksudnya merampas air beracun itu. Keunaan air beracun yang paling terutama adalah merusak wajah asal tertetes sedikit saja maka seluruh wajahnya akan hancur berantakan. Suma Ing adalah contoh yang paling jelas, aku orang si Tong hanya meneteskan separuh botol kecil saja, ia sudah berubah jadi begitu mengerikan. Mendengar penjelasan ini Lam Kong Pak jadi terkesis pikirnya. Jangan-jangan ia hendak membalas dendam terhadap diriku dan ia hendak menggunakan air beracun itu untuk merusak wajah ketiga orang gadis itu? Berpikir sampai di sini ia lantas bertanya Tong Heng, apakah kau memiliki obat air yang anti air keras itu? Ada-ada kalau sawiap membutuhkan aku orang si Tong akan menghadiahkan sebetul untukmu sambil berkata ia segera merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar sebuah botol kecil, ujarnya lagi. Air obat di dalam botol ini adalah khusus digunakan untuk memunahkan daya kerja air keras Sam Hui Cheng Suyei tersebut tapi obat ini harus digosokkan dulu di atas wajah sebelum digunakan. Koma. Terima kasih Tong Heng Xiao terasa mungkin ia bisa turun tangan terhadap beberapa orang gadis, maka aku mau tak mau harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sawiap bila obat itu telah habis kau gunakan, Katakanlah kepada Xiao Te, setiap saat aku buatkan sebetul obat air lagi untukmu. Lam Kong Pak pun segera berpamitan dengan Tong Heng dan berlalu dari situ, tidak jauh ia melanjutkan perjalanan nampaklah dari tempat kejauhan si perempuan naga pengasingan Kou Hang Hang sedang bergerak datang dengan cepatnya bahkan di belakang tubuh perempuan itu sekirap lapat-lapat kelihatan ada seseorang sedang menguntilnya. Lam Kong Pak dengan cepat menyembunyikan diri di sisi jalan terlihatlah gerakan tubuh orang yang ada di belakang itu makin lama semakin cepat dalam sekejap metu ia sudah berhasil menyusul perempuan itu. Kou Hang Hang mendengar suara langkah di belakang tubuhnya segera berpaling. Tiba-tiba dengan hati terkejut bentaknya. Bajingan anjing apakah kau disuruh si kakek ombak menggulung untuk menangkap aku? Kiranya orang yang menguntit di belakang si perempuan naga pengasingan ini bukan lain adalah ketua dari perkumpulan Liok Maopang. Pada saat itu wajahnya masih tertutup oleh rambutnya yang berwarna hijau sehingga tak dapat dilihat raut wajah yang sebenarnya. Heeh titik heeh, heeh, anjing menggigit majikan kau benar-benar tak dapat menghargai kebaikan hati orang lain. Inseru ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu sambil tertawa dingin disebabkan karena persoalan itu, aku telah berulang kali mohon kepada suhuku untuk melepaskan dirimu, mengertikah kau? Kenapa kau tidak unjukkan ujumu yang sebenarnya bentak Kou Hang Hang? Sekarang waktunya belum tiba, sampai saatnya tentu saja aku akan menemui orang dengan wajahku yang sebenarnya. Kau hendak menanti sampai kapan? Aku harus menunggu sampai ketiga orang manusia tembaga itu tertangkap semua kemudian membiarkan lelaki pengkhianat perempuan cabul saling berjumpa muka. Kou Hang Hang tidak tahan mendengar ucapan itu, ia membentak keras dan segera melancarkan serangan jurus ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala. Angin pukulan menderu-deru, rumput dan pasir tercabut dari tanah dan melayang memenuhi angkasa. Ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu juga tidak lemah menghadapi datangnya ancaman dasyat itu ia segera maju ke depan dan menyambutnya dengan keras lawan keras. Belah am di tengah ledakan dasyat, tubuh Kou Hang Hang mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula menggunakan kesempatan itu ia segera putar badan dan kabur. Ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu segera tertawa dingin sumpahnya, suatu hari aku pasti berhasil membunuh kau si perempuan lonte yang cabul dan tak tahu malu. Habis berkata dengan penuh kebencian ia berlalu dari situ. Lam Kong Pak yang bersembunyi di sana dan sempat mengikuti pembicaraan tersebut diam-diam jadi bingung dan tak habis mengerti sebab kalau ditinjau dari nada ucapan ketua. Dari perkumpulan Liok Maopang itu rupanya ia mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Kou Hang Hang, lalu siapakah yang dimaksudkan suami pengkhianat dan istri cabul oleh ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu. Tiba-tiba ia dengan suara tertawa terkekeh-kekeh yang genit dan tengik berkumandang datang memecahkan kesunyian. Lam Kong Pak segera kenali suara tertawa itu sebagai suara dari si janda kawin tujuh kali puikun, segera pikirnya. Keapa si perempuan janda sialan ini berada di sekitar sini kalau begitu mungkin saja di sekeliling tempat ini masih ada para anggota dari perkumpulan Liok Maopang. Tanda petik. Perlahan-lahan ia memasuki hutan belantara di hadapannya, sedikit pun tidak salah di sana ia temui seorang perempuan bermulut lebar berbibir tebal, memakai celana warna merah dengan tepi warna hijau dan memakai pupur yang tebal sekali, dia bukan lain adalah si janda kawin tujuh kali puikun. Di hadapannya berdiri seseorang yang bukan lain adalah suwilyeseng piawato si melayang di atas air matai. Puikun terdengar matai mengoceh. Kita berdua benar-benar sepasang jodoh yang ideal, inilah yang dinamakan sikat tak berbuduk mendapat anjing. Tanda petik. Puikun putar sepasang biji matanya dan mengering sekejap ke arah matai lalu omelnya. Huuh sekalipun semua lelaki yang ada di kolong langit sudah modar semua, aku juga tak sudi kawin dengan dirimu. Kenapa? Huuh selama hidupmu kau paling suka rayal dan pelesiran menyengat sana mengantup sini bikin semua perempuan jadi bunting dan cacingan, sedikit tabungan pun tidak punya IHMM, itulah yang dinamakan tidak takut dibakar api langit, hanya takut tersandung batu pakaian satu-satunya yang dimiliki pun sudah dikenakan di badan. Kalau aku sampai kawin dengan dirimu bukankah aku bakal mati kelaparan? Aku sih bukan sungguh-sungguh mau kawin dengan dirimu. Kita, hiihihi, mari kita indahoi dan menai kuda-kudaan, soal harga terserah deh padamu, pokoknya beres. Tanda petik. Pui kun bertambah genit, ia segera pasang aksi dan goyang-goyang pinggang jual lagak. Jangan dilihat usianya sudah melampaui empat kepala ternyata kegenitan dia tidak kalah dengan perempuan muda. Matai jadi kesemsem dan semakin terangsang, matanya terbelalak lebar sementara air liurnya menetes keluar dan tiada hentinya. Memandang di atas suhuang perak milikmu belahlah kita bermain satu babak, ingat cuma satu kali hajat saja lo, seru puikun, kemudian sambil menunjuk tiga jarinya ia menambah ka. A. Soal biaya untuk bermain satu babak. Hiiwi, hiiwi, tidak mahal, cuma segini saja, murah toh matai jadi kegerangan. Hoor ee ee tiga tahil perak untuk bermain satu babak. Titik adu uuh. Dengan sempoyongan matai mundur tiga langkah ke belakang bentaknya HMM, kau jangan salahkan aku kalau bertindak kejam terhadap dirimu. Sambil berkata ia rentangkan senjata garp punya dan secepat kilat melepaskan tujuh delapan jurus serangan berantai yang segera memaksa puikun terdesak mundur lima langkah ke belakang. Si janda kawin tujuh kali tak mau unjukkan kelemahannya, kesepuluh jari tangannya segera direntangkan seret-seret-seret di tengah dasiran tajam sepuluh biji kuku liok engka telah melancur ke depan bagaikan sambaran anak panah. Matai tak berani menghadapi langsung berhadapan muka, dengan senjata garp punya ia pukul mencelat lima enam biji kuku tersebut sementara tubuhnya meloncat mundur tiga langkah ke belakang. Siapa tahu puikun juga bukan manusia yang gampang dianiaya, rupanya ia sudah menduga kalau musuhnya pasti akan mundur ke belakang tubuhnya bagaikan bayangan segera mengejar ke depan dan segera melepaskan tiga belas buah sapuan maut. Matai jadi kepepet dan kebuakan setengah mati, ia menjerit kesakitan dan tahu-tahu sebiji kuku liok engka telah bersarang di atas dada kirinya. Merasakan dirinya terluka Matai jadi gulsar, ia maju sambil mengirim satu serangan balasan titik. Keraat puikun menjerit kesakitan dada luarnya tertusuk pula oleh senjata garpulauan hingga darah segar segera meluncur keluar dengan derasnya. Matai segera mundur ke belakang dan cabul keluar kuku liok engka tadi, ketika dilihatnya di ujung kuku itu mengandung racun ia tak berani berdiam lebih lama lagi di situ, badannya segera berputar dan kabur dari situ. Setelah musuhnya berlalu puikun duduk di atas batu dengan napas tersengkal-sengkal bagaikan kebau, dua tulang kiri dadanya terhajar patah membuat keadaannya jadi amat payah. Lam Kong Pak mendengus dingin, sementara ia hendak berlalu dari situ mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia melayang datang. Begitu melihat siapakah orang itu, pemuda Lam Kong ini jadi terkejut, sebab orang itu bukan lain adalah sumaing. Ketika dilihatnya puikun sedang terluka, sumaing segera maju menghampirinya sambil berkata, puikun sekarang kau sedang menderita luka parah, kalau aku ingin membunuh dirimu maka pekerjaan ini bisa aku lakukan dengan sangat gampang sekali bagaikan membalik telapak sendiri. Aku pun merupakan anggota perkumpulan Liok Maopang, apakah kau berani membunuh aku seru si janda kau yang tujah kali? HMM sekalipun kau sudah menggabungkan diri menjadi anggota perkumpulan Liok Maopang tapi kau sama sekali tidak punya kedudukan. Sedangkan aku adalah seorang pelindung hukum, setelah ku bunuh dirimu maka aku bisa mencari alasan saja untuk mempertanggungjawabkan peristiwa ini, lagi pula kalau ku bunuh dirimu pada saat ini, maka tak seorang manusia pun yang mengetahui perbuatanku ini. Si janda kawin tujuh kali menyadari bahwa dirinya bukan tandingan, maka dia lantas mengalah dan berseru. Kau hendak memerintahkan aku untuk terbuat apa cepat katakan, tak usah belok-belok memutar balikan urusan lagi. Sebentar lagi bakal ada beberapa orang gadis akan lewat di sini, kau harus berteriak-teriak minta tolong bila mereka mendekati dirimu maka totoklah jalan darah mereka hingga orang-orang itu menggelep tak tak berkutik asal tugas ini kau laksanakan secara baik aku segera akan melepaskan dirimu. Oh oh, cuma urusan sekecil ini saja gampang, aku segera akan melakukan fa untukmu. Sumaing pun segera berkelebat dan menyembunyikan diri di belakang sebuah batu besar, sedampkan puikin si janda kawin tujuh kali mulai berteriak keras minta tolong, suaranya mengelun sampai beberapa li jauhnya. Lam Kong Pak yang menyaksikan kejadian itu segera menghela nafas panjang untuk menghindari ibunya jadi susah dan sedih beberapa kali ia sudah lepaskan Sumaing dalam keadaan hidup, ia khawatir di EJ orang sebagai pembunuh saudara sendiri, tak nyana kejahatan yang dilakukan pemuda itu sudah kelewat batas hingga tak tertolong lagi. Tidak lama kemudian dari tempat kejauhan benar-benar muncul beberapa orang-orang yang pertama adalah Pek Ligong serta Siang Hang Cai, sedang di belakang mereka mengikuti Kou Liap, Yau Etin serta Peli Hyang. Ketika Pek Ligong melihat puikin berbaring di situ dengan dada berpelepotan darah ia segera tertawa dan menegur. Perempuan tua rupanya nafsu jahatmu masih belum hilang juga hingga dipukul orang sampai terluka. Oha pencuri tua rintih puikun dengan nada kesakitan, cepatlah datang menolong diriku. Peligong maju menghampiri dan selapulapkan tangannya. Tiba-tiba si janda kawin tujuh kali berseru kembali. Walaupun aku sudah berusia melebih empat puluh tahun, tapi bagaimanapun juga aku tetap seorang perempuan antara laki dan perempuan ada batasnya, kau mesti tahu bukan akan tata kesopanan ini. Hiih titik hiih titik hiih, perempuan rongsokan, rupanya kau masih ingat juga akan tata kesopanan segala? Huhu apa itu tidak keliru, jengek peligong sambil tertawa cekikikan. Oh oh pencuri sakti, kau mesti tahu bahwa nasibku amat buruk dan selalu dalam keadaan sengsara sejak tujuh orang suamiku mudar semua hingga detik ini aku selalu menjaga kesucianku secara baik-baik, belum pernah timbul pikiran menyeleweng dalam benaku, dan lagi celana dalam kupun, belum pernah terbuka bagi orang lain. Xiang Hangta serta Pekli Gong yang mendengar rocehan orang itu tak bisa menahan gelinya lagi, mereka tertawa terbahak-bahak.